Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammad amma ba'd Mas Mbak sekalian kelas 11 program keagamaan yang saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun untuk KPM Daring kita mata pelajaran Arab Minat di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi pembahasan kita tentang ilmu nahu setelah di pertemuan sebelumnya kita membaca nas ya kita akan lanjutkan untuk ilmu nahunya sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang khobar mukodem dan muptadak muakhor kemudian sebelumnya lagi yang berkaitan dengan itu kita sudah belajar tentang jumlah ismiah bahwa dalam jumlah ismiah sudah pasti tersusun dari muptadak dan khobar keduanya keduanya pasti marfok gitu jadi marfok dengan tanda rofak ada yang temah ada yang wawu ada yang alif tergantung itu isim apa gitu ya ada yang temah berarti dia isim mufrat kemudian yang wawu berarti dia jama' mutakar salem yang alif berarti dia isim tasniyah atau isim musana kemudian khobar juga sudah kita perjelas gitu ya bahwa khobar jenisnya ada beberapa ada khobar mufrat dimana disitu mufrat dalam artian tunggal tidak ribet gitu ya tidak dalam bentuk jumlah kemudian ada khobar jumlah jumlah ismiah maupun jumlah fialiyah kemudian ada khobar shiphull jumlah nah kemudian materi kali ini masih sedikit berkaitan dengan jumlah ismiah itu ya mutakar dan khobar akan tetapi disini yang membedakan adalah ada sesuatu ada unsur X katakanlah ya ada X yang masuk di depan mutakar dan khobar tadi jadi ada sesuatu yang masuk di dalam mutakar dan khobar dari susunan yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin sesuatu yang masuk ini nantinya akan merubah e-arab dari salah satu atau bahkan keduanya dari mutakar dan khobar dan nanti juga merubah namanya namanya pun nanti akan juga dirubah nah sesuatu itu dinamakan nawasih sesuatu yang merusak nasihun jawabnya jamaknya nawasih sesuatu yang merusak ada tiga yang pertama adalah kana wa akhwatuha gengnya kana akhwatuha kan saudara-saudaranya kita istilahkan saja ya gengnya kana kemudian ada inna wa akhwatuha gengnya inna kemudian ada donna wa akhwatuha gengnya donna namun untuk yang kita pelajari sepertinya hanya kana dan inna gitu nanti kalau di tutorial sore di jurumiah baru nanti kita akan menyentuh tentang donna nah kana wa akhwatuha teman-teman bisa lihat disini nomor satu kana muhammadun naiman sebenarnya kalau teman-teman menutup kana ini maka sudah menjadi jumlah ismiah yang yang sempurna yang sudah benar gitu ya jadi muhammadun naiman naiman berarti muhammadun naiman muhammad adalah orang yang tidur atau muhammad itu tidur gitu nah itu sudah benar gitu nah tapi disini kemudian kemasukan kana maka yang semula dalam jumlah ismiahnya itu muhammadun naiman menjadi kana muhammadun naiman nah yang belakang menjadi berharakat fathah tanwin atau erabnya menjadi mansub kemudian nomor dua misalkan laisa teman-teman tutup maka disitu sudah menjadi jumlah ismiah yang tepat yang sudah lengkap gitu al-khodimu kawiyun seorang khodim seorang pelayan itu kuat nah tapi disini ada tambahan laisa sehingga mengakibatkan yang semula khobar itu kawiyun menjadi kawiyan nah seperti itu kemudian asbaha asbaha nomor tiga al-jawu memtirun aslinya gitu al-jawu memtirun udara itu ya hujan maksudnya mengundang hujan bikin dingin hujan seperti itu nah kemudian kemasukan asbaha maka asbaha al-jawu memtirun jadi yang khobar yang semula di belakang itu adalah marfok kemudian kok berubah menjadi mansub dengan fathah nah nanti namanya juga juga berbeda soro al-baru itu korison nah aslinya kalau teman-teman tutup soronya seperti ini nah ini sudah tepat al-baru itu korison tapi dengan marfu karena muftadak dan khobar udara dingin itu menusuk tulang misalnya udara dingin itu menusuk koris itu menusuk kemudian amsa az-zahru zabilan tanpa amsa sebenarnya sudah tepat jumlah ini menjadi jumlah ismiah yang sempurna az-zahru zabilun bunga mawar itu zabil zabil itu artinya layu jadi bunga mawar iku layu mawar iku layu tapi kemudian kemasukan amsa jadi amsa az-zahru dabilan kemudian adha al-ghamam kasifan al-ghamam itu awan pekat seperti itu adha awalnya tanpa adha al-ghamam kasifun itu sudah tepat al-ghamam awan yang pekat kasifun terungkap dalam artian kebuka seperti itu hilang pergi maka kemudian kemasukan adha menjadi al-ghamam kasifan yang kasifun menjadi kasifan kemudian dallah al-ghabaru sair sair itu berterbangan seperti itu al-ghabar itu debu jadi al-ghabaru sair aslinya seperti itu debu-debu itu berterbangan kemudian ada dallah maka menjadi dallah al-ghabaru sair kemudian bata al-mari itu muta al-liman tanpa bata itu sudah sudah menjadi jumlah ismiah al-mari itu muta al-liman eh muta al-limun gitu berarti al-mari itu muta al-limun orang sakit itu kesakitan gitu muta al-lim nah kemasukan unsur-unsur kana bata dallah dan lain sebagainya itu merubah yang semula khobar berharokat marvo atau eropnya marvo dengan domah maka berubah menjadi mansup apa ya sebentar saya kembalikan ke halaman yang tadi kepencet oke kembali ke sini kana muhammadun naimun nah sekarang kita preteli makna atau arti satu persatu dari unsur-unsur yang masuk tadi yang pertama adalah kana artinya ada ono gitu ada menjadi atau terjadi jadi bisa tiga itu ya salah satu dari tiga hal itu ada menjadi atau terjadi kemudian laisa artinya bukan atau tidak jadi kalau kana muhammadun naiman kana muhammadun naiman ada muhammad itu orang yang tidur atau biasanya kalau tidak diartikan ada tidak langsung muhammad itu orang yang tidur ada muhammad itu orang yang tidur kemudian laisa artinya tidak atau bukan berarti kalau laisa al-khodimu kawiyan tidaklah al-khodim pelayan itu kawiyan orang yang kuat seperti itu jadi ada tidaknya kemudian asbaha itu artinya dua menjadi dan masuk waktu pagi jadi asbaha al-jawu mumtiron bisa menjadi awan al-jawu udara udara itu bisa menjadi udara itu menjadi mumtiron menjadi berhujan atau masuk waktu pagi ketika masuk waktu pagi udara itu menjadi hujan kemudian soro itu artinya hanya menjadi jadi al-bar tu korisan udara menjadi menusuk kemudian amsa menjadi atau masuk waktu sore pada waktu sore masuk waktu sore mawar itu dabil layu atau bisa juga mawar itu menjadi layu hanya seperti itu bisa pencet lagi oke oke ini terus kemudian adha masuk waktu duha atau juga bisa menjadi gitu jadi hampir semua disini artinya menjadi sesuatu yang lain gitu ya adha masuk waktu duha atau menjadi menjadi awan itu menjadi terbuka kemudian masuk waktu siang atau menjadi juga ya menjadi debu itu berterbangan atau pada masuk waktu siang debu berterbangan kemudian bata itu bermalam masuk waktu malam atau menjadi orang yang sakit itu ke kesakitan orang yang sakit itu menjadi kesakitan nah di al-bahsunya bisa kita baca kalau anda mengamati di bagian akhir isim dari setiap jumlah yang ada di atas maka akan mendapatkan bahwa isim yang pertama itu marfu di setiap contoh jadi disini muhammadun al-khadimu jawu al-bartu al-zahru al-gumam al-gumamu kemudian al-gubaru al-maridu itu semua kan marfu tanda rafanya dengan dhammah kemudian isim yang kedua itu mansub pada kesemuanya mansub dengan tanda nasubnya dengan fathah na'iman kawiyan mumtiron korison jadi meskipun son-son fathah tanwen kita menganggapnya tetap fathah zabilan kasifan zairan muta'al liman jadi yang isim pertama itu marfu isim kedua mansub wal asli wal aslu afan ya wal aslu fikuli hatih lam silati huwa al-jumlatul ismiyatu dan yang asal atau aslinya gitu ya dasarnya dari semua contoh itu adalah jumlah ismiyah sebagaimana yang saya sampaikan tadi jadi aslinya al-khadimu kawiyun fakatka anak atarkibu yatakawanu min mubetada'in wa khobarin dan sungguh anak apa atarkibu susunannya susunan dari jumlah tadi yatakawanu terdiri min mubetada'in wa khobar dari terdiri dari mubetada'in khobar fatad khuluhadihil af'alu al-tarkib maka kemudian fiil-fiil tadi masuk pada tar-tarkib atau susunan tadi jadi kana itu adalah fiil kana nanti mudoreknya yakunu silahkan ditulis makana yakunu kemudian fiil amernya kun laisa bukan bukan fiil kemudian asbaha yusbihu isbih berarti asbaha yusbihu kemudian soro yasuru sur kemudian amsa yamsi imsi kemudian adha yudhi kemudian dolla yadzillu kemudian bata yabitu nah jadi isem-isem ini bisa dalam bentuk fiil madhi maupun fiil mudarek dan amr kemudian fatawu yara'al i'arabu maka akan berubah yang arabnya idhan hadihil af'alu tadhulu alel mubtada iwal khobar karnanya fiil ini masuk bisa dikatakan masuk babda mubtada dan khobar fatar faul awalu wayusama ismuha dan si fiil tadi merofakan yang pertama atau merofakan mubtada maka kemudian dinamakan dengan isem dari kana ismuha isemnya isemnya kana isemnya dola isemnya soro isemnya asbaha seperti itu isemnya laisa seperti itu jadi gini dalam susunan kana muhammadun naiman aslinya adalah muhammadun naimun muhammadun naimun muhammad sebagai mubtada naimun sebagai khobar tapi kemudian dengan kemasukan kana kana muhammadun muhammadun ini menjadi isemnya kana istilahnya begitu ini udah istilah kemudian nanti naiman adalah khobarnya kana bukan sekedar khobar tapi khobarnya kana sama contoh kedua juga begitu laisa al-khadimu kawiyan aslinya dalam jumlah ismiah adalah al-khadimu kawiyun al-khadimu adalah mubtada kawiyun adalah khobar tapi dengan laisa al-khadimu kawiyan al-khadimu adalah isemnya laisa kemudian kawiyan adalah khobarnya laisa asbaha al-jawu mumtiron al-jawu mumtiron hasilnya begitu dalam jumlah ismiah al-jawu adalah mubtada mumtiron adalah khobar tapi dengan adanya asbaha maka al-jawu menjadi isemnya asbaha kemudian mumtiron menjadi khobarnya asbaha mafum gitu dan kemudian itu menasopkan yang kedua menasopkan kata kedua maka dinamakan kata itu sebagai sebagai khobarnya dari apa isem yang atau fi'el yang masuk tadi kana dan teman-temannya tadi waya'malu al-mudhari'u wal-amru min hadihil af'al amalaha dan bentuk mudhari' maupun bentuk amernya itu berlaku hal yang sama jadi misalkan yakunu jadi kana muhammadun naiman menjadi yakunu muhammadun naiman tetap berlaku jadi yakunu muhammadun naiman nah nanti tidak perlu ditanyakan apa failnya atau apa khobarnya gitu jadi khusus untuk fi'el fi'el yang disini amat ditanyakan fail atau mafulnya nah khusus untuk fi'el fi'el disini kana asbah soro dan amsa ad hadul labata itu tidak memerlukan fa'el tapi mereka memerlukan isem jadi beda antara fa'el dan isem nya dia jadi nanti dia diistilahkan dengan fi'el nakis ya apa fi'el nakis nah nanti ada di di bagian struktur nanti teman-teman bisa melihat gitu jadi semua berlaku dalam bentuk mudore atau amar kalau amar misalkan kun nah kalau kun itu kan sudah pasti antang karena yang diperintahkan pasti kamu gitu kan kun nah tetapi kun apa misalkan kun naiman jadilah orang yang ridur gitu kun najihan jadilah orang yang sukses berarti kun nah berarti isemnya itu adalah anta tapi tersembunyi di dalam kun teman-teman saya yakin sudah pernah belajar tentang domir mestadir ya pada fi'el amr gitu ya domir mestadir pada fi'el amr wajib gitu nah kun ya itu sudah ada antanya antanya itu sebagai isem kun nah kemudian khobernya kun adalah apa najihan musliman dan seterusnya kemudian gweiro laisa nah selain laisa li'annahu layati minha mudari wala amrun tidak mungkin datang dalam bentuk mudari maupun amr kemudian kemudian fa'idahnya atau manfaatnya dari fi'el fi'el ini adalah bahwa karena itu memberi fa'idah untuk memberi sifat mubtada dan khobar pada zaman yang dahulu gitu berarti kayak tadi karena muhammadun naiman nah ini muhammad tidurnya itu sudah tadi gitu muhammad tadi sudah tidur nah kalau muhammadun naiman itu kan tidak ada keterangan waktunya kalau jumlah ismiah seperti itu muhammadun naiman itu tidak ada keterangan waktunya tapi kalau muhammadun naiman berarti dia tadi sudah tidur kejadian dia tidur muhammad tidur itu sudah beberapa saat yang lalu kemudian kemudian itu kan artinya menjadi seperti yang saya sampaikan tadi nah faedahnya adalah menunjukkan ala tahawulil mubtada atas perubahan mubtada dari satu kondisi ke kondisi yang lain jadi kayak misalkan tadi soro soro albertukorisan nah ini kan menunjukkan suatu perubahan dari yang semula udaranya biasa-biasa saja sehingga menjadi udaranya seperti menusuk tulang dinginnya seperti itu kemudian laisa tufidu annafya laisa itu memberi manfaat untuk nafi meniadakan atau tidak ya tadi ya tidak tidaklah seorang khodim tadi orang yang kuat ada pun yang asbaha at ha dhalla dan bata itu memberi faidah untuk memberi waktu pensifatan bagi mubtada dengan khobar pada waktu pagi sore duha maupun siang malam sesuai urutan jadi kalau asbaha pada waktu pagi kemudian amsa berarti ini kurang amsa dia bilang masak disini tidak ada amsa kemudian at ha pada waktu duha dan seterusnya nah kemudian teman-teman bisa lihat bagian yang ada disini kanawah duha at tarifu definisinya adalah jadi kanawah duha ini afal rata-rata fiil kecuali laisa namun tetap kita masukkan disini karena yang sedikit itu kita anggap tidak ada berarti dia masuk gengnya atau masuk tarif disini afalun nakis fiil nakis fiil nakis itu tadi yang tidak membutuhkan fail maupun maful tapi membutuhkannya adalah isim dan dan isim dan khobar nah si khotun yang merusak merusak susunan tadi mubtada dan khobar tad hulu alal jumlatil ismiyah dia masuk pada jumlah ismiyah fatar fa'u al-mubtada dia kanawah watuha ini merofakan mubtada wayusama ismuha maka yang dirofakan tadi dinamakan isim nya dia kanawah watuha watan sabu al-khabar dan menasopkan khobar watu sama khobar dan menasopkan khobar yang semula khobar itu harus marfuk dalam jumlah ismiyah kemudian kemasukan kana menjadikan nasop khobar dari kana tadi kemudian dinamakan khobar khobar jadi bukan khobar yang mubtada jadi isim nya kana yang khobar menjadi khobar kana dan erop yang semula mubtada marfuk maka isim nya kana juga tetap marfuk kemudian yang semula khobar marfuk khobar kana menjadi mansup amalnya sama ini mengulangi dengan tarif kemudian ini contohnya contohnya sama dengan yang ada di sana insyaallah mudah-mudahan paham kalau tidak paham silahkan ditanyakan wabrik kepada saya ini penting karena setelah ini nanti ada inna jadi ada kana ada inna baru nanti ada tonna kalau di kitab jurumnya jadi yang kana ini kita pahamkan dulu kalau sudah paham berarti nanti ketika masuk inna lebih mudah terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat bila ada kekurangan ada kekhilafan ada kesalahan terutama mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh